Ada sesuatu yang aneh atau tidak benar di dalam berita-berita dari paspirin ini. Kita dapat melihat sesuatu tayangan dari hitam putih dari Trend Studio. Gimanakah kesalahan dari berita-berita yang disampaikan oleh Twitter dan oleh mass media tentang paspirin ini. Karena saya ngerasa dekat aja gitu. Kalau itu saya jangan di samping kamu ya. Kenapa? Upin. Karena di rumah dipanggilnya Ipin ya. Jadi Ipin dipanggilnya di rumah. Tadi sebelum ada Anda enak loh ini saya. Kenapa sekarang jadi Ipin ya? Ya memang itu panggilan lebih dekat aja. Ipin ya? Ipin. Lebih mudah juga. Kalau saya? Saya apa? Saya tidak mau bercanda hari ini. Oh iya iya. Ini fokus kita. Silahkan. Ini tas Riffin dan sendirian. Sendirian 12 tahun. Adiknya tiga harus menjadi pulang punggung keluarga di usia 12 tahun. Salut buat Ipin. Karena menurut saya itu adalah hal yang gak mudah. Apalagi tadi saya di ruang merah sempat ketemu sama Ipin juga. Dia sangat menjalannya dengan senang hati. Ipin ini anaknya ceria banget. Walaupun dia bilang tadi saya tanya. Capek gak Ipin kalau adik-adik nangis, adik apa yang ini itu capek. Tapi dia menjalannya semuanya sesuai dengan apa ya, ikhlas. Dengan kasih sayang yang akhirnya itu bisa membuat segala capeknya Ipin mungkin itu terkalahkan oleh apapun juga. Kemana Ipin? Meninggal udah satu tahun. Meninggal udah satu tahun. Kenapa meninggalnya sakit atau apa? Di mati pasir, kelongsoran, kukur. Kelongsoran jadi ketimbun pasir. Sedang apa waktu itu Ibu? Di mati, lagi kan kerowongan. Lagi bekerja menggali pasir. Menggali pasir, terus kemudian ambruk. Ambru, Ibu tertimbun. Gak sempat dibawa kurma sakit. Sempat tetapi karena kampungnya, Tasri Ipin ini kan kampung yang terpencil di tengah-tengah hutan. Akses jalannya sangat susah. Terlambat untuk nyari kendaraan. Terlambat untuk nyari kendaraan, Ibu? Jadi dari kejadian sampai menemukan kendaraan, itu hampir tiga jam. Hampir tiga jam, Ibu. Tidak, Tasri Ipin sayang sama Ibu. Sekolah kelas tiga keluar. Jadi pada saat Ibu masih ada, Ayah masih ada, Tasri Ipin masih sekolah. Dan Tasri Ipin berhenti sekolah pada saat? Ibu meninggal. Ibu meninggal, Tasri Ipin berhenti sekolah. Kenapa Tasri Ipin berhenti sekolah pada saat Ibu meninggal? Betulnya kenapa? Ini masih adik-adiknya. Pengurus adik-adik. Ngurus adik-adiknya. Tasri Ipin suka berdoa gak sih? Dan ngomong sama Ibu gitu. Suka keluh kesah sama Ibu. Bukannya lebih jauh dari Tasri Ipin? Belum mengalami hal tersebut ya? Dan mungkin belum pernah dan tidak akan pernah mengalami hal tersebut. Tasri Ipin sendiri pernah kangen tidak sama Ibu? Kangen? Kangen, oke. Kalau kangen, kamu ngapain biasanya? Dolong. Lekan, perat, bumi. Kau apa? Lihat foto Ibu? Ada lagi kak? Iya. Lihat foto Ibu ya. Oke. Nah, pada saat Ibu meninggal, terus ayah kenapa kemana perginya? Kok pergi kenapa? Di Karangpocong. Karangpocong. Itu di Kalimantan? Iya. Oke. Waktu Ibu meninggal, Bapaknya kerja di Kecamoteng Karang, kunjung 11 lokasi di Cilacap. Oh, pada saat meninggal, memang ayahnya sudah tidak di sana berarti? Iya. Lagi bekerja di Cilacap. Oke. Lalu pulang. Ayahnya pulang. Ayahnya pulang ke kampung. Setelah ayahnya pulang ke kampung, ngapain? Atau kenapa Pak enggak ngomong sama Tasripin waktu itu? Yang baru maaf kan anaknya kumpul semua di rumah. Katanya enggak mau bilang sama anak. Enggak mau bilang sama anak? Katanya. Udah. Lupalah jawaban saya. Saya bilang, suruh anak, tanya Bapak. Saya enggak. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi Pak, suaranya. Enggak cek keras. Tapi, Bapak sedih enggak sih waktu, mungkin di Kalimantan, sempat ingat sama anak-anak. Sempat, ini anak-anak saya gimana kabarnya? Apakah mereka baik-baik saja? Oke, Anda di sini, saya di sana. Oke, boleh. Sempat gitu Pak. Sempat kepikiran gitu, khawatir anak-anak kenapa-napa gitu ditinggal. Tidak khawatir. Tidak enggak enggak. Tidak enggak enggak di sana. Terus, untuk tahu anak-anak baik-baik saja apa, caranya Bapak bagaimana? Sudah dikirimin duit. Dikirimin duit. Oke, dikirimin duit. Berapa misalnya Pak, uang yang dikirim ke mereka, Pak, kalau boleh tahu? Kadang 800, kadang 1 juta, kadang 500. Tergantung pendapatan yang Bapak dapat di Kalimantan. Setiap apa, Pak? Setiap bulan. Setiap bulan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau selalu uang yang dikirim, saya kurang tahu persis. Karena Pak Witong ngirimnya lewat kantor pos. Lewat kantor pos atau apa? Iya, kantor pos. Kartu pos. Dikirimin duit ke kakek atau langsung ke rumah? Ke kakek. Langsung ke kakek. Yang jemput kakeknya. Yang jemput yang ngambil uangnya itu kakeknya dulu, baru diberikan ke tas ripin. Saya dengar karena pada saat ditemukan tas ripin itu, setiap hari katanya makan nasi sama garam kerupuk. Itu ya Pak ya? Nah, kalau memang dikirim uang sejuta sebulan, sejuta sebulan, halusnya tidak seperti itu. Kalau yang kami tahu ya? Iya, oke. Kalau, kenapa Bapak sekarang pulang Pak? Karena tas ripin muncul di TV, di media, atau karena apa? Karena ada, apa ya? Inilah. Lihat di TV? Nah ya. Pasalnya apa pas liat di TV? Ditelefon oleh Pak Bupati suruh pulang. Iya. Ditelefon oleh Pak Bupati suruh pulang. Sebenarnya Anda sudah mau pulang atau belum pada saat di TV? Belum ya Pak ya? Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan marah mana tetap di hitam. Yang menjadi pertanyaan kita, kemanakah uang yang dikirim oleh ayahnya? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang memakan uang dari ayahnya yang dikirim ke tas diri? Terima kasih. Terima kasih.